Cersil Kisah Tiga Negara Jilid 22 Seperti telah dikatakan sebelumnya, Liu Beis berpergian bersama rakyat yang banyak, untuk menjaga akan pengejaran maka Zhang Fei ditugaskan menjaga barisan belakang dan Zhao Yun menjaga keluarganya dan keluarga pejabat lainnya. Guan Yeu dikirim ke Jiang Xia untuk mencari bala bantuan. Suatu hari Zuge Liang berkata, karena belum ada berita dari Jiang Xia hingga hari ini aku merasa pasti Guan Yeu mengalami kesulitan. Aku harap kau sendiri yang akan pergi ke sana, kata Liu Beis. Liu Ki pasti akan mengingat kebaikanmu dan menyetujui apapun yang kau putuskan. Zuge Liang berkata dia akan segera berangkat dengan Liu Feng, anak angkat dari Liu Beis dan membawa 500 prajurit mengawal mereka. Setelah beberapa hari kemudian, ketika pasukan sedang bergerak dipimpin tiga komandan lainnya, Jian Ying, Mi Zed Hau dan Mi Fang, tiba-tiba angin kencang bertiup di depan Liu Beis dan debu-debu berterbangan menutup matahari yang bersinar. Liu Beis ketakutan dan bertanya, pertanda apakah ini? Jian Yong yang mengerti sedikit mengenai rahasia alam, segera meramal maksud tanda-tanda ini. Dengan pucat dan bergetar dia berkata, bencana besar akan datang malam ini. Macan akan keluar dan mencari mangsanya, korban akan berjatuhan dan darah akan mengalir seperti air sungai. Tuanku harus meninggalkan rakyat dan menyerahkan mereka pada nasib mereka masing-masing serta tuanku pergi secepat mungkin ke Jiang Ling. Aku tidak dapat melakukan itu, kata Liu Beis sambil melihat rakyat yang berada di sekelilingnya. Jika kau membiarkan rasa kasihan mengalahkan pertimbangan rasiomu, maka bencana sudah pasti terjadi, kata Jian Yang. Setelah Jian Yang berkata pada tuannya, dia kemudian bertanya tempat apa yang terdekat. Para rakyat yang berasal dari daerah sana berkata, Dang Yang cukup dekat dan di sana ada sebuah gunung yang terkenal yang disebut Gunung Harapan, Kidai San. Lalu Liu Beis segera meminta mereka untuk memimpinnya ke sana segera. Saat itu sudah akhir musim gugur dan musim sedang berganti ke musim dingin, angin dingin mulai merasuk ke dalam sum-sum tulang. Segera malam pun tiba, lolongan serigala dan anjing liar di gunung pun terdengar. Setelah tengah malam berlalu tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh di arah barat laut. Liu Beis berhenti dan segera memanggil prajurit duanya yang tersisa 2.000 prajurit untuk bersiap-siap menghadapi apapun yang terjadi. Saat itu pasukan elit Cao Cao telah tiba, mereka datang dengan kuda yang besar berwarna hitam, mereka menggunakan baju zirah berwarna hitam yang mempunyai hiasan harimau di bahu dan dadanya, mereka juga bersenjatakan dengan pedang dan tombak yang besar serta membawa panah-panah besar. Mereka membantai penduduk tidak peduli usia ataupun jenis kelamin, tua, muda, dewasa, anak-anak, wanita dan pria semuanya mereka bunuh, binatang ternak juga tidak disisakan, semua dibantai dengan mudahnya seperti merobek kertas. Pertahanan tidak mungkin dilakukan walaupun Liu Beis bertaraung mati-matian. Tiba-tiba Zhang Fei bersama pasukannya datang dan membantu. Melihat kakaknya terkepung, dia segera menebaskan tombaknya ke sana dan kemari untuk membuka jalan bagi kakaknya. Walaupun pasukan elit Cao Cao adalah yang terhebat tetapi bukanlah lawan bagi Zhang Fei, tetapi di lain sisi Zhang Fei yang juga merasa bahwa pasukan yang dia lawan bukanlah pasukan yang enteng segera menjemput kakaknya dan membawanya pergi ke arah timur. Tiba-tiba di sana dia berhentikan oleh pasukan yang dipimpin oleh Wen Pin. Bede bah! Masih pantaskah kau disebut manusia setelah semua pembantayan ini teriak Liu Beis. Wen Pin yang diliputi rasa malu segera pergi meninggalkan Liu Beis. Zhang Fei sekarang yang berada di belakang kakaknya berusaha mati-matian menahan serangan pasukan elit Cao Cao yang makin menggila dalam membantai rakyat, dia melindungi kakaknya hingga hari majelang pagi. Liu Beis berusaha menyelamatkan rakyat sebisanya, dan dia terus memerintahkan prajurit duanya agar membawa rakyat ke tempat yang aman. Setelah beberapa saat akhirnya Liu Beis berhasil menjauh dari daerah pertempuran dan dia beristirahat. Hanya beberapa pengikutnya saja yang masih bersama dia. Dia tidak tahu bagaimana nasib para pejabat-pejabatnya dan juga keluarganya. Setelah melihat keadaan sekelilingnya dia lalu tertunduk dan berlutut ke tanah, dia berkata dengan sangat sedih, puluhan ribu jiwa melayang karena keyakinan mereka padaku, dan para pejabatku serta keluarga ku telah hilang. Hanya orang mati yang tidak sedih atas semua kejadian ini. Masih dengan sedihnya, tiba-tiba dia melihat Mifang datang dengan panah musuh yang masih menancap di badannya. Mifang berkata, Zhao Yun telah berhianat dan pergi pada Cao Cao. Liu Beis marah dan memerintahkan dia untuk diam serta berteriak, Apakah kau pikir aku dapat mempercayai hal itu dilakukan oleh sahabat lamaku itu? Mungkin dia telah pergi, kata Zhang Fei, dia pasti melihat bahwa kita hampir kalah total dan di sana dia melihat bahwa Cao Cao sangat kaya dan berkuasa. Dia telah mengikutiku dengan setia melalui semua bahaya dan kesulitan. Hatinya kokoh bagaikan batu karang. Tidak ada kekayaan dan kehormatan yang akan menggerakkan hatinya daripadaku, kata Liu Beis. Aku melihat dia pergi ke arah barat laut, kata Mifang. Tunggu sampai aku bertemu dia, kata Zhang Fei, Jika aku menemuinya akan aku potong dua dia dan ku lemparkan potongan tubuhnya untuk dimakan anjing. Hati-hati dengan keraguanmu atas dirinya, kata Liu Beis. Apakah kau telah lupa mengenai Guan Yeu yang harus membunuh Cai Yang untuk menghapuskan kecurigaanmu padanya? Zhao Yun pergi pasti untuk suatu alasan yang bagus dan dia pasti akan kembali. Dia tidak mungkin meninggalkan aku. Tetapi Zhang Fei tidak dapat diyakinkan. Lalu dia dengan hanya membawa beberapa puluh prajuritnya segera pergi ke jembatan Zhang Pan, Chang Fan Po Chang Ban Po, Po artinya jembatan. Zhang Pan itu artinya panjang besar. Melihat pepohonan lebat di sekitar jembatan, tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Dia memerintahkan para prajuritnya memotong ranting dari pohon dua tersebut dan mengikatkan ranting tersebut pada kuda mereka. Dan mereka disuruh berkuda ke sana dan kemari untuk membuat debu tebal berterbangan sehingga menimbulkan kesan ada prajurit bersembunyi di hutan. Dia sendiri berdiri seorang diri di ujung jembatan menghadap ke barat dengan tombaknya siap untuk beraksi. Dia berjaga dua di sana. Sekarang Zhao Yun yang telah bertempur dengan musuh dari tengah malam sampai tengah hari, tidak dapat melihat tanda-tanda dari tuannya dan lebih lagi dia kehilangan keluarga tuannya itu. Dia menyesal dan berkata dalam hatinya, tuanku telah mempercayakan kepadaku keluarganya dan anak tuanku Liu Chen dan aku telah kehilangan mereka. Sekarang bagaimana aku berani melihat mukanya lagi? Aku hanya dapat pergi dan bertarung sampai mati. Apapun yang terjadi aku harus mencari keluarganya dan anak tuanku. Segera dia berbalik, dia hanya mempunyai 40 prajurit yang tersisa. Dia segera berkuda secepatnya ke sana dan kemari di antara prajurit dan rakyat dan terpencar-pencar untuk menanyakan keberadaan keluarga Liu Beis. Penderitaan rakyat dan teriakan dua minta tolong serta kesakitan di sekitar dirinya telah mampu untuk membuat langit dan bumi menangis. Beberapa terluka karena panah, dan sebagian lainnya karena tombak dan pedang, mereka telah membuang anak mereka, meninggalkan istrinya dan pergi menyelamatkan diri entah kemana. Kemudian Zhao Yun melihat seseorang terbaring di rumputan dan mengenalinya sebagai Jian Yang. Apakah kau telah melihat istri paman Liu tanya dia? Jian Yang menjawab, mereka telah meninggalkan kereta kudanya dan lari membawa Liu Chen. Aku mengikuti hingga lereng bukit tetapi akhirnya aku terluka dan jatuh dari kudaku. Kudaku dicuri orang. Aku tidak dapat bertarung lagi dan aku terbaring di sini. Zhao Yun segera memerintahkan dua orang anak buahnya untuk membawa Jian Yang pergi ke tempat yang aman dan memerintahkan Jian Yang untuk mencari Liu Beis dan menceritakan mengenai hal ini. Katakan padanya, aku akan mencari keluarganya di surga maupun di neraka, melalui gunung ataupun jurang, aku akan menemukan mereka. Jika aku tidak menemukan mereka ataupun mereka telah mati maka aku pun akan mati di medan peperangan ini. Lalu Zhao Yun pergi menuju arah barat. Ketika di tengah perjalanan ada suara memanggil, Jenderal Zhao Yun, kemanakah kau akan pergi siapakah engkau tanya Zhao Yun? Aku adalah seorang pengawal dari kereta kuda nyonya dan cuan muda. Aku terluka, apakah kau mengetahui bagaimana keadaan keduanya dan anaknya? Tidak berapa lama aku melihat Lady Gan pergi ke arah selatan bersama wanita-wanita lainnya. Rambutnya terurai dan dia tidak memakai alas kaki. Mendengar hal ini, tanpa berpikir dua kali dia segera naik ke atas kudanya dan bergerak ke arah selatan. Segera dia melihat sekelompok orang, wanita dan pria, berlarian. Apakah Lady Gan berada di antara kalian? Dia berteriak. Seorang wanita di barisan belakang segera melihat dia dan menangis terseduh-seduh. Zhao Yun segera turun dari kudanya, mengambil tombak peraknya dan menancapkannya di tanah. Dia berlutut dan berkata, ini adalah salahku sehingga kau menderita. Tetapi dimanakan Lady Mi dan anak tuanku? Lady Gan menjawab, dia dan aku terpaksa meninggalkan kereta kudaku dan berbaur dengan rombongan ini berjalan kaki. Kemudian sekelompok tentara datang dan kami terpisah. Aku tidak tahu dimanakah dia, aku lari menyelamatkan hidupku. Ketika mereka sedang berbicara, erangan kesakitan dan teriakan ketakutan muncul dari belakang rombongan rakyat yang kabur itu. Pasukan infatri ringan Cao Cao berjumlah sekitar seribu prajurit tiba dan membantai penduduk. Zhao Yun segera mengambil tombak peraknya dan menaiki kudanya untuk beraksi. Ketika itu dia melihat bahwa di antara para prajurit itu ada wajah yang dia kenal yang dijadikan tawanan. Tawanan itu adalah Mi Zhao, di belakang Mi Zhao ada seorang jenderal yang memegang pedang besar. Pasukan itu adalah milik Cao Ren dan jenderal itu bernama Chunyu Dao. Setelah menangkap Mi Zhao, dia sedang ingin membawanya pada Cao Cao untuk membuktikan jasanya. Zhao Yun berteriak dan berkuda pada pasukan itu, Chunyu Dao maju ke depan dan melawan Zhao Yun. Chunyu Dao menebaskan pedangnya yang besar itu pada Zhao Yun tetapi berhasil ditahan, Zhao Yun kemudian menendangnya sehingga terjatuh dari kudanya dan kemudian menusuk Chunyu Dao sehingga tewaslah dia. Pasukan Cao Cao yang melihat Zhao Yun berhasil mengalahkan jenderalnya segera. Melemparkan senjatanya dan lari ketakutan. Mi Zhao pun akhirnya dibebaskan. Kemudian dia membawa Mi Zhao dan Lady Gan pergi dari situ. Mereka berkuda menuju jembatan Changmen. Di sana telah berdiri Zhang Fei yang sedang berjaga dua seorang diri. Segera ketika dia melihat Zhao Yun, Zhang Fei berkata, Zhao Yun, kenapa kau mengkhianati tuan kita? Tanda tanya. Aku terlambat karena aku mencari keluarga tuanku, apa maksudmu mengatakan aku berkhianat? Tanya Zhao Yun. Jika bukan karena jian yang tiba sebelum kau dan menceritakan kejadiannya padaku, aku sekarang mungkin sudah membunuhmu. Dimanakah tuan kita? Tanya Zhao Yun. Tidak terlalu jauh, di depan sana, kata Zhang Fei. Antarlah Lady Gan kepada tuan Liu Beis. Aku akan kembali mencari Lady Mi, kata Zhao Yun kepada prajuritnya, dan dia segera kemabli ke medan pertempuran. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan seorang pemimpin bersenjatakan tombak dengan gagang besi dan membawa pedang yang digantungkan di punggunya, dia membawa sekitar 10 penunggang kuda lainnya. Tanpa mengucapkan kata-kata apapun, Zhao Yun segera mengejar mereka dari belakang dan membunuh para pengawalnya dan bertarung dengan pemimpinnya itu. Zhao Yun lalu melompat pada pemimpinnya itu dan mendorong dia hingga jatuh ke tanah. Sekarang keduanya sedang bergulat di tanah. Ketika sedang bertarung begitu, Zhao Yun berusaha merebut pedang dari punggung pemimpin itu. Begitu terbuka pedangnya, langsung kepala pemimpin itu terpenggal. Dia kemudian mengetahui bahwa yang mati itu adalah Xiaohuan, pembawa pedang Cao Cao. Dan pedang yang dibawa di punggung Xiaohuan adalah pedang Cao Cao. Cao Cao memiliki dua bilah pedang, yang satu bernama pedang langit, Tinsya Dao, yang lainnya disebut pedang sinar, Ching Hang Dao. Pedang langit adalah senjata yang umumnya Cao Cao selalu pakai di sisi-sisinya, sementara yang lainnya dibawa oleh pembawa pedangnya. Pedang sinar ini dapat memotong besi semudah memotong lumpur dan tidak ada pedang yang memiliki ujung lebih tajam daripada pedang ini. Hawa pedangnya saja sanggup membelah tubuh manusia dari jarak beberapa meter. Sebelum bertemu Xiaohuan, Xiaohuan diperintahkan untuk menjarah rakyat. Sungguh sebuah kebetulan dia bertemu Xiaohuan dan mati di tangannya. Nama pedangnya terukir di batang pedangnya dengan tulisan dari tinta emas jadi dia langsung mengetahui betapa berharganya pedang ini. Kemudian dia membawa pedang itu di sisi-sisinya dan naik kembali ke atas kudanya. Dia baru sadar ternyata sudah tidak ada seorang prajurit pun yang mengikutinya dan dia benar-benar sendirian sekarang. Walaupun begitu, dia tidak berpikir untuk kemabali sedikit pun sebelum menemukan Lady Mi dan putra tuannya. Dia berkuda ke sana dan kemari, ke garis depan dan belakang, dia-dia bertanya pada setiap orang yang ditemuinya. Di tengah perjalanannya ada seorang yang berkata, seorang wanita dengan anak yang digendongnya dan juga kakinya yang terluka sehingga dia tidak bisa jalan sedang terbaring di rumah tuan itu, kau dapat melalui lubang di dinding itu untuk menemuinya. Zao Yun segera pergi ke sana, di samping sumur tua di belakang lubang tembok itu, duduklah seorang ibu dengan anaknya yang di dekatnya erat dua dan dia sedang menangis. Zao Yun segera berlutut di hadapannya saat itu juga. Anakku akan selamat karena engkau telah di sini, kata Lady Mi, kasihanilah dia jenderal. Jagalah dia karena dia adalah satu-satunya darah dan daging ayahnya. Bawalah dia kepada ayahnya dan aku dapat mati dengan tenang. Ini adalah kesalahanku sehingga kau menderita, nyonya, balas Zao Yun, tetapi kita tidak perlu berkata apa-apa lagi, segeralah naik ke atas kodaku sementara aku akan berjalan di sampingmu dan melindungimu sampai kita berhasil bertemu dengan tuanku. Lady Mi menjawab, aku tidak dapat melakukan itu. Apa yang akan dapat engkau lakukan tanpa kodamu itu? Tetapi anak itu, aku percayakan dia padamu. Aku telah terluka parah dan tidak memiliki harapan untuk hidup. Aku harap kau segera membawa dia dan pergi. Jangan kau pikirkan aku lagi. Aku mendengar teriakan tentara, kata Zao Yun, prajurit musuh akan segera sampai kemari kapan saja. Aku harap kau cepat naik ke atas kuda. Tetapi aku tidak dapat bergerak, kata Lady Mi, cepatlah kau pergi, janagan sampai kita berdua terjebak di sini. Dan dia segera memberikan anaknya pada Zao Yun. Bawalah anak itu pintar Lady Mi, hidupnya dan keselamatannya semua sekarang ku serahkan padamu. Dia mencium kening anaknya dan mendoakan keselamatannya. Lagi dan lagi Zao Yun bersujud meminta sang ibu untuk naik ke atas kudanya, tetapi Lady Mi menolaknya. Lalu teriakan prajurit terdengar makin mendekat. Zao Yun segera berbicara dengan kasar, Jika kau tidak melakukan apa yang ku katakan, apakah yang akan terjadi jika prajurit sampai kemari? Saat itu beberapa prajurit Chow Chow telah tiba di sana dan Zao Yun segera melawan mereka dan membunuh mereka. Ketika hal itu terjadi, Lady Mi meletakkan anaknya di tanah dan dia pun berusaha berdiri dan melompat ke dalam sumur tua itu. Dia meninggal dunia dengan mengorbankan nyawanya demi keselamatan anaknya. Melihat Lady Mi telah melompat ke dalam sumur, maka tidak ada hal lain lagi yang harus dilakukan di sana. Zao Yun segera meruntuhkan tepi sumur dan menutup sumur itu dengan bebatuan agar mayat Lady Mi tidak dirusak ataupun dicemarkan musuh. Dia membuatkan kuburan bagi Lady Mi. Kemudian dia melonggarkan baju zirahnya dan membungkus anak bayi itu dengan pelindung dadanya. Dia menaruh anak itu di dalam jubah di dadanya. Kemudian dia segera mengambil tombak peraknya dan menaiki kembali kudanya. Zao Yun baru berkuda belum jauh dari tempat itu di mana kemudian dia melihat pasukan musuh yang besar dipimpin oleh Yan Ming, salah satu General Chao Hong. General ini menggunakan tombak dua sisi bermata tiga dan menantang bertarung. Tetapi Zao Yun segera mengalahkannya dan membunuhnya hanya dalam beberapa jurus dan membuat pasukan musuh mundur. Zao Yun bergerak lagi menuju arah timur laut dan tidak lama kemudian dia melihat lagi ada pasukan yang menghalangi jalannya. Di depan pasukan itu ada seorang general memimpin, dibenderannya tertulis Zheng He dari Hijian. Zao Yun yang menyadari bahwa di belakangnya ada pasukan mengejar dan di depannya jalannya dihalangi segera berusaha menerobos kepungan pasukan seorang diri. Zheng He dengan tombaknya melawan Zao Yun. Mereka bertarung selama lima puluh jurus, tetapi Zheng He masih dapat bertahan. Zao Yun tidak dapat bertarung dengan leluasa, ditambah ada anak yang harus dilindunginya maka dia memutuskan untuk mundur dan mencari jalan lain. Zheng He memerintahkan pasukannya untuk menghalanginya, tetapi Zao Yun seperti macan terluka segera. Menebas dan menusukan tombaknya ke selilingnya, pasukan Zheng He berjatuhan di sekeliling Zao Yun seperti daun berjatuhan di musim gugur. Zheng He mengejarnya dan Zao Yun berpikir dapat mengecohnya menuju jalan kecil, tetapi tiba-tiba dia terjatuh ke dalam parit dua. Zheng He tiba dan segera ingin menusukan tombaknya pada Zao Yun. Zao Yun yang melihat kematian di depan matanya segera berpikir inilah saatnya, aku akan segera mati tetapi tiba-tiba dari badannya muncul sinar terang dan Zheng He segera menutup matanya karena silau sekali seluruh prajurit yang mengepung parit-parit itu segera menutup matanya dan mundur. Kuda yang terjatuh itu tiba-tiba meloncat tinggi dan kemudian mendarat lagi dengan selamat di atas tanah. Hal ini menakutkan Zheng He dan pasukannya, yang segera mundur dan menghentikan pengejaran. Zao Yun yang melihat hal itu segera berhenti sebentar dan melihat keadaan Liut Chan yang berada di dadanya, ajaibnya bayi itu tertidur pula sekali. Dia berkata dalam dirinya, jika bukan karena keberuntungan putra tuanku ini, aku pasti sudah mati tadi. Kemudian dia segera melanjutkan perjalanannya, tak lama kemudian dia mendengar suara dari belakang yang berteriak. Zao Yun berhenti kau dan pada saat yang bersamaan dia melihat ada dua general datang dari arah depannya. Ma Yan dan Zheng Ji adalah dua general yang mengejarnya dari belakang sedangkan Zhao Chiu dan Zheng Neng adalah dua general yang menghalanginya di depan. Keadaannya sungguh terdesak, tetapi Zhao Yun tidak takut ataupun menyerah. Ketika orang-orang Zhao Chiu terus menekannya, Zhao Yun melawan mereka sekuat tenaga, para prajurit sudah mengepungnya, Zhao Yun melawan mereka dengan tombaknya. Kemudian keempat general itu berusaha membunuhnya, Zhao Yun segera melawan mereka, dia berhasil membunuh Ma Yan dengan menebaskan tombaknya dan Zheng Ji dengan menusuknya, tetapi Zheng Ji menarik tombak peraknya Zhao Yun dan tombak itu terlepas dari tangannya dan tetap tertancap di badan Zheng Ji. Kedua general lainnya menyuruh prajurit duanya menangkap Zhao Yun, tetapi dengan segera Zhao Yun mengeluarkan pedang berharganya. Ketika dia mengeluarkan pedang itu, pedang itu mengeluarkan sinar berwarna hijau ke biru-biruan. Ketika dia menebaskan pedang itu, hawa pedangnya langsung memenggal prajurit yang berada di sekelilingnya. Pulahan prajurit mati dengan terpenggal dan ratusan lainnya terluka. Jia Otsu dan Zheng Neng segera maju ke depan, Zhao Yun menebaskan pedangnya ke badan mereka dan mereka pun langsung mati. Tidak ada perisai, baju zirah apapun yang dapat menahan serangan pedang itu. Zhao Yun bahkan tidak perlu berusaha susah dua untuk menggunakan kekuatannya, dia hanya menebaskan pedang itu dan darah segera bercucuran seperti air mancur kapampun pedang itu menebas. Lalu keempat general itu akhirnya tewas dan pasukannya ketakutan dan lari melihat kehebatan Zhao Yun. Dia segera mengambil kembali tombaknya dan dia membawa tombak di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Zhao Yun sekali lagi bebas dan segera bergerak menuju tempat tuannya. Sekarang Cao Cao yang berada di atas bebukitan melihat keberanian seorang general di bawahnya itu, dia melihat ada seseorang gagah yang mengenakan jubah putih seperti salju dan halm dari perak menaiki kuda putih sedang berusaha menerobos seluruh pasukannya yang berjumlah ratusan ribu prajurit. Seorang general yang keberaniannya tidak ada yang dapat menyamai di dunia ini. Lalu Cao Cao bertanya pada pengikut duanya apakah mereka mengetahui nama orang itu. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Lalu Cao Hang berkuda turun dari atas bukit dan berteriak, kami ingin mendengar siapakah namamu pendekar. Aku adalah Zhao Yun dari Changshan jawab Zhao Yun. Cao Hang segera kembali pada tuannya yang berkata, seorang pemimpin seperti macan. Aku harus mendapatkannya hidup-hidup. Segera dia mengirim perintah kepada seluruh datasmen pasukannya agar tidak ada yang menggunakan panah untuk melukai Zhao Yun. Dia harus ditangkap hidup-hidup. Pasukan Cao Cao yang berjumlah ratusan ribu itu berusaha untuk menangkap Zhao Yun. Tetapi Zhao Yun tidak mau menyerah, dengan seluruh kekuatannya, seorang diri dia berusaha menerobos kepungan musuh tanpa rasa takut sedikit pun, tak terhitung lagi berapa banyak prajurit Cao Cao yang tewas dan terluka karena dirinya. Dia menebas ke segala arah, dan kemanapun dia pergi potongan tubuh dan darah, para prajurit-prajurit Cao Cao berceceran di mana-mana. Keberanian pasukan Cao Cao menjadi berkurang ketika melihat hal ini, dan mereka banyak yang menyingkir dari jalan Zhao Yun kemanapun dia pergi. Pasukan elit Cao Cao yang menghalangi dia pun segera mundur. Dan akhirnya Zhao Yun berhasil lolos dari bahaya yang sangat, dan Liu Chen aman bersamanya. Selama pembantaian itu berlangsung, Zhao Yun dengan membawa Liu Chen, anak tuanya di badannya, berhasil menghabisi dua kelompok bendera pasukan, sekitar 1.000-1.500 prajurit, mendapatkan pedang pusaka, dan tiga tombak serta membunuh lebih dari 150 orang pasukan elit dan sekitar 50 perwira dan jenderal berpangkat tinggi milik Cao Cao. Yang terluka sedemikian banyaknya sehingga tidak dapat lagi terhitung jumlahnya. Setelah berhasil keluar dari tekanan, Zhao Yun segera pergi dari medan perang itu. Jubah putihnya telah berubah warna menjadi merah semua akibat terkena cipratan darah, warna kodanya pun sudah kemerah-merahan. Dalam perjalanannya menuju perbukitan, dia bertemu dengan dua kelompok pasukan yang dipimpin kakak beradik, Zong Jin dan Zong Sen. Yang pertama bersenjatakan kampak yang besar sekali, sementara yang lainnya menggunakan tombak bermata kampak. Segera mereka melihat Zhao Yun, mereka mengenalinya dan berteriak, Zhao Yun cepatlah turun dan menyerah. Zhao Yun berkuda melewati ratusan ribu pasukan Cao Cao dan membawa Liu Chen di badannya. Kemudian dia dihalangai oleh dua orang jenderal Cao Cao. Zhao Yun segera menerjang ke arah kedua jenderal itu, Zong Jin yang maju pertama menggunakan kampak besar sekali. Zhao Yun menghindari tebasan kampak besarnya, lalu dia mengambil kesempatan untuk memukul badan Zong Jin dengan tombaknya. Zong Jin segera terjatuh dari kuda dan kesakitan, Zhao Yun yang tidak mau berlama-lama segera melarikan diri, tetapi Zong Sen mengejarnya dari belakang dan siap menyerang dengan menggunakan tombak kampaknya. Hidung kuda Zong Sen sudah sedemikian dekatnya dengan buntut dari kuda Zhao Yun, lalu tiba-tiba Zhao Yun membalikan kudanya. Zong Sen yang terkejut segera membacokan tombaknya ke arah kepala Zhao Yun. Zhao Yun menahan serangan itu dengan tombaknya yang berada di tangan kiri, sedangkan pedang sinar di tangan kanannya menebas ke arah Zong Sen. Hanya satu tebasan dan Zhao Yun menebas Zong Sen melalui ham dan kepalanya. Zong Sen terjatuh ke tanah, mayatnya hanya memiliki sebagian kepala dengan potongan diagonal. Zong Jin melihat hal itu segera melemparkan kapak besarnya ke arah Zhao Yun, Zhao Yun langsung menembaskan pedangnya ke arah kapak itu dan kapak itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Dia segera melemparkan tombaknya ke arah Zong Jin dan Zong Jin yang terperangah tidak dapat bergerak lalu mati tertusuk tombak perak Zhao Yun. Pasukannya yang melihat hal ini segera membubarkan diri dan lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Zhao Yun lalu mengambil lagi tombak peraknya dan segera pergi menuju jembatan Changmen. Tetapi di belakang dia segera tampak suara-suara teriakan prajurit, dan juga debu-debu berterbangan. Ternyata itu adalah Wan Pin dengan pasukan Armored Tiger, pasukan elit Cao Cao yang mengejarnya. Kuda Zhao Yun sudah sangat kelelahan sehingga tidak dapat berlari lebih cepat lagi, walaupun begitu jembatan sudah sangat dekat di depan. Dari kejauhan dia melihat Zheng Fei yang sedang berdiri sendiri sedang berjaga di depan jembatan. Zheng Fei, bantulah aku teriak Zhao Yun. Cepatlah teriak Zheng Fei, aku akan menahan para pengejar. Akhirnya Zhao Yun dapat melewati jembatan itu. Kira-kira tujuh kilometer kemudian Zhao Yun berhasil menemukan Li UBS dan yang lainnya sedang beristirahat di bawah pepohonan. Dia segera turun dari kudanya, menangis, dan berlutut di hadapan tuanya itu. Air mati segera jatuh dari wajah Li UBS melihat Zhao Yun berhasil kembali dengan selamat. Seluruh orang di sana yang melihat jubah Zhao Yun yang berwarna putih sudah menjadi merah semua dan tombaknya masih meneteskan darah segar. Zhao Yun bersujud dan berkata, Ini adalah kesalahanku. Kematian masih terlalu ringan sebagai hukumanku. Lady Mi sudah sangat terluka parah. Dia menolak naik ke atas kudaku dan dia melompat ke dalam sumur tua dan yang dapat ku lakukan hanyalah untuk mengisi lubang sumur itu dengan bebatuan yang ada di sekitarnya untuk membuatkannya makam. Tetapi aku membawa bayi itu di badanku dan berhasil lolos dari kepungan pasukan Cao Cao. Aku harus berterima kasih pada keberuntungan tuan mudaku yang telah menyelamatkan hidupku di dalam pertarungan itu dan akhirnya aku berhasil lolos. Awalnya bayi itu menangis cukup keras, tetapi setelah beberapa lama dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Aku takut aku juga tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Lalu Cao Yun membuka jubahnya dan melihat, ternyata bayi itu masih tertidur dengan tenang. Anakmu masih hidup tuanku, dia tidak terluka sama sekali, kata Cao Yun tersenyum bahagia. Dia menyerahkan bayi itu sambil berlutut di hadapan Liu Beis dengan kedua tangannya. Liu Beis mengambil anak itu dan membuangnya ke tanah dengan marah serta berkata, demi menyelamatkan nyawa anak ini. Aku hampir kehilangan seorang jenderal hebat. Cao Yun segera mengambil bayi yang menangis kesakitan itu dan dia menangis raya berkata, Tuan, bahkan jika nyawaku hilang, badanku musnah dan tulangku ditumbuk sehingga menjadi debu pun, aku rela. Aku tidak akan pernah dapat membalas kebaikan tuanku. Akhirnya Liu Beis memegang tangan Cao Yun dan membantunya berdiri, dia juga menangis. Liu Chen kemudian diserahkan pada Lady Gan untuk dirawat. Dan Cao Yun juga diperintahkan untuk dirawat luka duanya. Sementara itu, Wen Ping dan pasukannya yang mengejar Cao Yun segera berhenti di seberang jembatan ketika dia melihat Zheng Fei dengan muka sangarnya dan matanya yang menatap mereka dengan penuh hamarah. Mereka melihat dia sedang berdiri di depan jembatan seorang diri. Mereka juga melihat awan debu berterbangan di belakang pepohonan di sisi-sisi dua jalan itu. Wen Ping berpikir bahwa pasti ada jebakan jika mereka melanjutkan menyeberangi jembatan. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan tidak berani melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Cao Ren, Xia Hou Dun, Xia Hou Yuan, Li Dian, Ye Ue Jing, Zhang Liao, Xu Xu, Zhang He dan yang lainnya segera tiba di sana dengan pasukan besar. Mereka semua tidak ada yang berani maju karena takut dengan wajah sangar Zhang Fei dan juga kemungkinan adanya jebakan di sana yang telah dipersiapkan Zhuge Liang. Mereka mengatur formasi pasukannya dan berhenti di sana, serta segera mengirim orang untuk memberitahukan kepada Cao Cao mengenai posisi mereka. Segera setelah utusan itu tiba dan memberitahu pada Cao Cao, dia segera naik ke atas kodanya dan pergi menuju jembatan itu. Zhang Fei menatap seluruh pasukan Cao Cao yang sedang membentuk formasi, kemudian melihat payung sutra dan juga panji-panji perang tiba dan menyimpulkan bahwa Cao Cao telah datang sendiri untuk melihat keadaan. Lalu dengan suara yang sangat dahisat dia berteriak, aku adalah Zhang Fei Darian. Siapa yang berani melawanku? Suara ini seperti suara petir di langit, gemuruhnya seperti bumi sedang berguncang. Hal ini mengetarkan hati pasukan Cao Cao dan dia memerintahkan untuk menyingkirkan payung itu. Berbalik pada para jenderalnya, Guan Yeu berkata bahwa adiknya Zhang Fei adalah orang yang sanggup menerobos ratusan ribu pasukan dan mengambil kepala komandannya semudah dia mengambil barang dari saku bajunya sendiri. Sekarang dia adalah teror yang ada di depan kita dan kita harus berhati-hati. Setelah dia selesai berbicara, lagi suara yang menyeramkan itu terdengar lagi, aku adalah Zhang Fei Darian, siapa yang berani melawanku? Cao Cao yang melihat bahwa musuhnya itu sungguh menakutkan dan tampak sangat kuat, menjadi ketakutan dan tidak dapat memutuskan apapun kecuali memerintahkan pasukannya mundur. Zhang Fei yang melihat pergerakan pasukan musuh, segera memutar-mutar tombaknya di atas kepalanya dan menghujamkannya ke atas tanah. Kemudian dia berteriak, apa maksudnya ini? Kau tidak melawan dan melarikan diri sementara aku hanya seorang diri. Teriakan yang terakhir ini begitu kencangnya sehingga membuat salah satu staff Cao Cao, Xia Hou Jie terkejut dan dia pun jatuh lalu mati. Teriakan terakhir Zhang Fei itu juga membuat kuda-kuda menjadi panik dan tidak bisa dikendalikan, banyak kuda-kuda menginjak-injak pasukan Cao Cao sehingga menimbulkan korban jiwa. Binantang dua dan burung-burung di hutang pun segera berlarian keluar mendengar teriakan Zhang Fei. Pasukan Cao Cao berlarian ke segala arah menyelamatkan diri seperti seorang bayi yang ketakutan mendengar bunyi petir di kalah hujan. Banyak dari mereka yang lari meninggalkan tombak dan pedang mereka, maupun barang bawaan mereka dan lari. Gelombang kepanikan melanda mereka semua, kuda-kuda berlarian sesuka mereka dan tidak dapat dikendalikan. Tidak ada lagi dari mereka yang berpikir apapun kecuali pergi sejauh-jauhnya dan banyak teman-teman mereka mati terinjan, injak teman sendiri. Tentara Cao Cao yang panik segera pergi menuju arah barat. Cao Cao kehilangan helemnya dan rambutnya terurai. Kemudian Zhang Liao dan Xu Xu datang kepada dia dan membantunya menghentikan kudanya. Ketakutan telah membuat Cao Cao kehilangan kontrol diri. Jangan takut tuanku, kata Zhang Liao, lagi pula Zhang Fei hanyalah satu orang dan tidak perlu kau takuti begitu rupa. Jika kau kembali dan menyerang maka kau akan berhasil menangkap musuhmu. Pada saat itu akhirnya Cao Cao dapat mengurangi ketakutannya dan mulai menggunakan otaknya lagi. Kedua jenderal itu diperintahkan kembali ke sungai untuk melakukan pengintaian. Zhang Fei yang melihat pasukan musuh yang kacau balau tidak berani mengejar. Tetapi, dia memerintahkan prajurit duanya yang bersembunyi di hutan dan membuat debu segera keluar dan membantunya menghancurkan jembatan. Setelah ini selesai, dia pergi melapor kepada kakaknya dan menceritakan mengenai dia menghancurkan jembatan itu. Kau adalah pemberani dan tidak ada yang memiliki keberanian lebih daripadamu. Tetapi aku bukalah ahli strategi, kata Liu Beis. Apakah maksudmu, kakak? Kau cawa adalah seorang pemikir, kau bukanlah tandingannya. Penghancuran jembatan itu akan membuatnya mengejar kita. Jika dia lari akibat teriakanku, pikirmu dia akan berani kembali? Jika kau membiarkan jembatan itu, dia mungkin akan berpikir bahwa akan ada jebakan dan tidak berani melintas. Tetapi sekarang karena jembatan itu telah kau hancurkan, artinya kau memberitahu pada dia bahwa kita dalam keadaan lemah dan takut, dan dia akan segera mengejar. Dia tidak akan kesulitan untuk membuat jembatan. Pasukannya sanggup untuk menutup seluruh sungai sekaligus. Lalu perintah segera diberikan untuk bergerak, dan mereka melawati daerah jalan setapak menuju Honjin melewati daerah Minyang. Kedua jenderal yang dikirm cao cao segera kembali dan berkata, jembatan telah dihancurkan dan Zheng Fei telah pergi. Ini artinya dia takut, kata cao cao. Cao cao segera memerintahkan untuk mengirim 10.000 prajurit membangun sebuah jembatan baru yang harus selesai malam nanti. Perintah hukuman mati bagi ke-10.000 prajurit itu dikeluarkan jika mereka gagal. Lidian berkata, aku khawatir ini adalah salah satu akal licik zuge liang, jadi berhati-hatilah. Zheng Fei hanyalah seorang pendekar gagah berani, tetapi tidak ada tipu muslihat yang dapat dilakukannya, kata cao cao. Dia memerintahkan untuk segera bergerak maju pada pasukannya begitu jembatan selesai. Liu Bei secepatnya pergi ke Honjin. Tiba-tiba di belakangnya muncul awan debut dan suara teriakan prajurit serta bunyi genderang perang. Liu Bei segera gelisah dan berkata, di depan kita ada sungai besar, di belakang pasukan pengejar, apakah masih ada harapan untuk kita? Dia segera memerintahkan Zhao Yun dan Zheng Fei mengatur pertahanan di belakang, dan memerintahkan para pejabat lainnya dan orang yang tidak dapat berperang untuk segera melanjutkan perjalanan. Sekarang cao cao telah mengatur formasi pasukannya dan berkata, Liu Bei seperti ikan di dalam berjana, seperti harimau di dalam parit. Tangkaplah dia kali ini, atau ikan akan kembali ke laut dan harimau kembali ke atas gunung. Oleh karena itu setiap jeneral harus mengerahkan kemampuan terbaiknya. Yang dapat menangkapnya akan dinaikan pangkatnya tiga tingkat. Akhirnya seluruh pemimpin memerintahkan agar pasukannya bergerak lebih cepat. Dan mereka mengejar dengan kecepatan tinggi, Wen Pin dengan seribu pasukan elitnya yang tersisa sampai pertama kali dan berhadapan dengan Zhao Yun berserta 500 prajuritnya, sementara Zhang Liao dan Xucu berserta. 10 ribu prajuritnya mengambil jalan besar dan bertemu dengan Zhang Fei berserta 500 prajuritnya. Zhao Yun bertarung mati-matian melawan pasukan elit yang dipimpin Wen Pin, 1-2 pasukan Zhao Yun sudah habis dalam waktu yang singkat sementara hanya beberapa belas saja pasukan elit itu yang mati. Di lain sisi Zhang Fei kewalahan menghadapi Zhang Liao dan Xucu, pasukan Zhang Fei nyaris musnah semua dan dia hampir terkepung. Zhang Fei dan Zhao Yun serta pasukannya yang tersisa segera mundur sampai ke perempatan Mingyang. Di sana mereka tetap dikejar oleh pasukan-pasukan Cao Cao dan berdua dengan hanya tersisa tahun seratusan orang pasukan mereka mempertahankan jalan itu agar Liu Bees dan yang lainnya dapat lari. Akhirnya tinggalah tersisa Zhang Fei dan Zhao Yun berdua dan mereka melarikan diri sampai ke daerah perbukitan. Pasukan Cao Cao segera mengejar mereka dan sampai juga di daerah perbukitan, Xucu, Zhang Liao, Xia Hongudun dan Xia Honguan menyusul dari belakang membawa lebih dari 50 ribu prajurit. Setelah sampai di sana, tiba-tiba dari sisi bukit muncul pasukan baru dan ada suara berteriak, aku telah menunggu lama sekali di sini. Pemimpin pasukan itu segera mengangkat gelok naga hijau di tangannya an mengendarai kuda berwarna merah. Dia tidak lain adalah Guan Yeu yang pergi ke Jiang Xia untuk meminta bantuan dan telah kembali dengan 10 ribu prajurit Unut membantu Liu Bees. Setelah mendengar mengenai pertempuran itu, dia mengambil jalan pintas untuk memotong jalur pengejaran Cao Cao. Segera setelah Guan Yeu muncul, Cao Cao berhenti dan berkata pada jenderal-jenderalnya, disinilah kita, tertipu lagi oleh akal Zuge Liang. Guan Yeu berkuda menuruni bukit dan membantai pasukan Cao Cao semudah mencabut rumput dari tanah. Pasukan elit Cao Cao berjatuhan dari atas bukit seperti bukit runtuh, Wen Pin segera memerintahkan pasukannya mundur. Prajurit-prajurit yang lain yang mencoba menahan Guan Yeu akhirnya bergelimpangan tak bernyawa di kaki bukit. Melihat hal ini tanpa pikir panjang lagi, Cao Cao langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur. Guan Yeu terus menghabisi barisan belakang pasukan Cao Cao dan mengikuti mereka sejauh 3 km lagi dan kemudian dia kembali Hon Jin untuk mengawal kakaknya menuju sungai. Di sana perahu telah disiapkan, dan Liu Beis berserta keluarga segera naik ke atas kapal. Ketika semua telah seselai, Guan Yeu bertanya dimanakan kakak iparnya, Lady Mi. Lalu Liu Beis menceritakan kisahnya di Dangyang. Ah kata Guan Yeu, jika saja kau menerima nasihatku ketika hari perburuan Blik Sutian, kita pasti tidak akan menderita seperti hari ini. Tetapi, kata Liu Beis, hari itu keadaannya adalah peralatan pecah ketika mengusir tikus. Ketika Liu Beis berkata seperti itu, dia mendengar bunyi genderang perang dari arah selatan. Sekelompok kapal perang, banyaknya seperti semut, datang dengan kecepatan penuh. Dia langsung gelisah. Perahu dua itu mendekat. Di sana dia melihat seorang pemuda mengenakan Hang Perak berdiri di anjungan paling depan. Pemimpin itu berteriak, apakah kau baik-baik saja, Paman Liu Beis? Aku sangat bersalah datang terlambat. Itu adalah Liu Ki, dia segera bersujud ketika kapal mereka merapat. Aku mendengar kau ada dalam bahaya karena Chao Chao dan aku datang untuk membantumu. Liu Beis menyambut Liu Ki dengan sangat senang, dan sisa-sisa prajuritnya yang tidak lebih dari 2.000 prajurit segera bergabung dengan pasukan besar itu. Seluruh perahu berlayar ke arah barat laut, mereka semua menceritakan pengalamannya masing-masing. Tiba-tiba di sebelah barat daya muncul barisan kapal perang yang mendekat dengan kecepatan penuh. Liu Ki berkata, seluruh pasukan dan kapalku ada di sini dan sekarang ada musuh datang. Jika mereka bukan milik Chao Chao, mereka pasti berasal dari dataran selatan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanda tanya. Liu Beis pergi ke atas anjungan dan melihat siapakah mereka. Kemudian dia melihat seorang berpakaian pendepta Tao mengenakan topi putih terbuat dari sutra dan memengang kipas bulu sedang duduk di atas dek kapal. Dia mengetahui itu pasti Zuge Liang dan yang berdiri di belakangnya adalah San Kian. Ketika mereka telah mendekat, Liu Beis bertanya pada Zuge Liang bagaimana dia dapat sampai kemari. Dan Zuge Liang melaporkan apa yang telah dia lakukan ketika aku sampai di Jiangxia. Aku mengirim Guan Ye untuk mendarat di Hon Jin dengan bala bantuan, karena aku takut Chao Chao akan mengejar dan aku tahu kau akan mengambil jalan ke Hon Jin dan bukan Jiangling. Lalu aku meminta keponakanmu untuk pergi menemuimu terlebih dahulu sementara aku ke Siakou untuk mengumpulkan tentara sebanyak mungkin. Tambahan pasukan ini semakin memperkuat rombongan Liu Beis dan mereka mulai mempertimbangkan bagaimana dapat mengatasi musuh mereka yang kuat. Kata Zuge Liang, Siakou cukup kuat dan merupakan tempat yang strategis. Daerah itu juga kaya dan cocok untuk ditinggali dalam jangka waktu panjang. Aku ingin meminta padamu, tuanku, untuk membuat itu sebagai daerah permanen. Keponakanmu dapat pergi ke Jiangxia untuk mempersiapkan angkatan laut dan melatih pelaut dua. Akhirnya kita akan dapat membuat posisi yang mengancam kedudukan Chao Chao dari dua sisi sungai. Jika kita semua kembali ke Jiangxia, posisi kita akan lebih lemah. Liu Qi menjawab, kata-kata Guru Naga sangatlah benar, tetapi aku berharap pamanku mau tinggal sebentar di Jiangxia sampai pasukan dapat beristirahat dan diatur kembali. Lalu pamanku dapat melanjutkan perjalanan ke Siakou. Saranmu cukup bagus keponakanku, jawab Liu Beis. Dia lalu memerintahkan Guan Ye untuk membawa lima ribu prajurit ke Siakou. Dia, Zuge Liang dan keponakannya pergi ke Jiangxia. Ketika Chao Chao mendengar kabar bahwa Guan Ye telah membawa pasukannya untuk pergi ke Siakou, dia khawatir bahwa akan ada pasukan yang lebih besar lagi di belakangnya, lalu dia berhenti mengejar. Dia juga takut kalau Liu Beis akan mengambil Jiangling, lalu dia pergi ke sana dengan segera. Kedua pejabat di kota Jingzhou, Deng Ye dan Liu Xin, telah mendengar kematian Chuan mereka Liu Zhong Dixi yang yang dan mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai kesempatan bertahan dari serangan Chao Chao. Mereka memimpin penduduk Jingzhou keluar dan menyerah. Chao Chao masuk ke dalam kota dan setelah mengembalikan keadaan serta meyakinkan rakyat, dia membebaskan Hong Song dan memberi dia jabatan sebagai kepala dari penerima duta besar. Dia juga memberikan imbalan pada yang lainnya. Lalu Chao Chao berkata, Liu Beis telah pergi ke Jiangxia dan mungkin akan bersekutu dengan daerah selatan, dan perlawanan terhadapku akan semakin gencar. Dapatkah dia dihancurkan? Ksunyu berkata, keberhasilanmu telah menyebar luas. Oleh karena itu kau boleh mengiring utusan pada San Kuan untuk mengundang dia pada perburuan kekaisaran di Jiangxia dan kalian berdua dapat membicarakan untuk menangkap Liu Beis, membagi Jingzhou dengan San Kuan dan membuat perjanjian yang adil. San Kuan akan terlalu takut untuk tidak datang menemuimu dan dia pasti setuju. Kao Chao setuju dan dia segera mengiring utusan, dan dia juga mempersiapkan pasukannya, pasukan berkuda, infanteri maupun angkatan lautnya semua diakumpulkan dan diatur kembali. Dalam perang melawan Liu Beis dan merebut Jingzhou, dia membawa 1 juta prajurit. Liu Beis waktu itu hanya memiliki kurang dari 20.000 prajurit dan setelah perang selesai, pasukan Kao Chao yang tersisa adalah 830.000 prajurit. Tetapi dia tetap menyebut mereka 1 juta pasukan langit. Penyerangan akan dilakukan dari darat dan laut pada saat yang bersamaan. Pada saat ini pasukan angkatan laut Chao Chao baru saja tiba. Perahu dua itu dibariskan di tepi sungai dalam dua barisan. Di sebelah barat barisan itu mencapai Jiangxia, di sebelah timur barisan itu mencapai Kicun. Perbentengan laut itu mencapai panjang sejauh 300.000, 150 km. Berita mengenai pergerakan Chao Chao dan kemenangannya mencapai Sangkuan. Lalu dikemahnya di Chaisang. Dia mengumpulkan para ahli strateginya untuk memutuskan sebuah rencana pertahanan. Lu Su berkata, Jingzhou ada di depan perbatasan kita. Daerah itu sangat kuat dan memiliki pertahanan alami, penduduknya makmur. Itu adalah daerah yang harus dimiliki seorang kaisar atau raja. Kematian Liu Biao baru 2 ini dapat memberikan alasan untuk ku pergi ke sana dan menyampaikan bela Sungkawa. Nanti ketika aku sampai di sana aku akan mencari peluang untuk bertemu dengan Liu Biao dan meminta dia menggabungkan kekuataannya denganmu melawan Chao Chao. Jika Liu Biao setuju maka keberhasilan akan ada di pihakmu. Sangkuan berpikir bahwa ini adalah suatu rencana yang bagus, lalu dia mempersiapkan sebuah surat dan hadiah, dan mengirim lusu bersama dengan barang-barang itu. Sekarang Liu Biao sedang berada di Jiang Xia bersama Zuge Liang dan Liu Qi, dia sedang menyusun rencana untuk mengalahkan Chao Chao. Zuge Liang berkata, kekuatan Chao Chao terlalu besar untuk kita hadapi. Mari kita pergi ke daerah selatan dan meminta bantuan dari Sangkuan. Jika kita dapat mengadu antara utara dan selatan, kita mungkin dapat mengambil keuntungan dari posisi kita yang berada di tengah di antara mereka berdua. Tetapi apakah mereka akan mau bergabung dengan kita? Kata Liu Biao, daerah selatan sangatlah luas dan memiliki banyak penduduk, dan Sangkuan juga memiliki ambisinya sendiri. Zuge Liang menjawab, Chao Chao dengan 1 juta prajuritnya menguasai seluruh sungai Han dan 1-2 dari sungai besar. Daerah selatan pasti akan mencari care untuk mengatasi hal ini. Jika ada utusan yang datang, aku akan meminjam perahu kecil dan pergi menyeberang sungai serta mempercayakan semuanya pada lidah kecilku ini untuk mengadu utara dan selatan. Jika selatan menang, kita akan membantu mereka menghancurkan Chao Chao untuk mendapatkan Jingzhou. Jika utara menang, kita akan mendapatkan keuntungan dari kemenangan itu unut mendapatkan daerah selatan. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan bagaimanapun juga hasilnya. Ini adalah rencana yang baik, kata Liu Beis, tetapi bagaimana kau dapat mencari orang dari selatan untuk kau ajak bicara? Pertanyaan Liu Beis langsung terjawab dengan kedatangan Lu Su, dan ketika perahunya merapat ke tepi dan utusan turun ke pinggir sungai, Zuge Liang tertawa dan berkata, anggap saja masalah telah selesai. Berbalik pada Liu Qi, dia berkata, ketika Sanche meninggal, apakah daerahmu mengiring utusan untuk mengucapkan duka cita? Sangatlah tidak mungkin adanya duka cita dari pihak kami. Kami telah menyebabkan kematian ayah mereka, Sanjian. Dapatku pastikan bahwa utusan ini tidak datang untuk memberikan bela Sungkawa tetapi untuk mematamatai daerah ini. Lalu kata dia pada Liu Beis, jika Lu Su bertanya mengenai pergerakan Chao Chao, kau akan berkata tidak mengetahui apapun. Jika dia mendesak masalah ini, katakan padanya untuk berbicara padaku. Setelah menyiapkan rencana itu, mereka keluar untuk menyambut utusan dua itu, yang masuk ke dalam kota dengan pakaian berkabung. Hadiah mereka diterima dengan baik, Liu Qi meminta Lu Su untuk bertemu Liu Beis. Ketika salam dan perkenalan telah usai, ketiga pria itu duduk di dalam ruangan pribadi sambil meminum beberapa cangkir arak. Kemudian Lu Su berkata pada Liu Beis, aku telah mengenalmu dari reputasimu, paman Liu Beis, tetapi baru hari ini aku dapat bertemu denganmu. Kau telah melawan Chao Chao akhir dua ini, jadi ku kira kau mengetahui semua mengenai kekuatannya. Apakah dia memang memiliki pasukan yang besar? Berapa banyak kau pikir dia mempunyai prajurit? Pasukanku sangatlah kecil dan kami langsung lari begitu mendengar kedatangannya. Jadi aku tidak tahu berapa besarkah pasukannya. Kau memiliki nasihat dari Zuge Liang dan kau telah menggunakan api dua kali terhadap Chao Chao. Kau membakar pasukannya sampai hampir tak bersisa, mana mungkin kau tidak mengetahui kekuatannya, kata Lu Su. Tanpa bertanya pada penasehatku, aku benar-benar tidak mengetahui detailnya, dimanakah Zuge Liang? Aku ingin melihat dirinya, kata Lu Su. Lalu mereka mengirim orang untuk memanggilnya dan dia segera diperkenalkan. Ketika perkenalan telah berakhir, Lu Su berkata, Aku telah lama mengagumi kejeniusanmu tetapi belum cukup beruntung untuk dapat menemuimu. Sekarang karena aku telah bertemu denganmu, aku harap aku dapat berbicara mengenai keadaan politik saat ini. Jawab Zuge Liang, aku mengetahui semua kekuatan dan kelemahan Chao Chao, tetapi sangat kusayangkan kami tidak cukup kuat untuk melawannya. Itulah karenanya mengapa kami menghindarinya. Apakah Paman Kaisar akan tetap berada di sini? Paman Kaisar adalah teman dari Wuju, Gubernur Chang Wu dan berencana pergi ke sana. Wuju hanya mempunyai sedikit pasukan dan persediaan yang tidak cukup. Dia tidak dapat menjamin keselamatannya sendiri. Bagaimana dia dapat menerima Paman Liutanya Lu Su? Chang Wu bukanlah tempat untuk bertahan lama, tetapi cukup baik untuk saat ini. Kita dapat membuat rencana lain di kemudian hari. Lu Su berkata, San Kuan sangat kuat dan berada di enam wilayah selatan dan memiliki banyak persediaan. Dia memperlakukan orang dengan baik dan pelajar dengan kerendahan hati sehingga mereka semua berkumpul di sisi-sisinya. Sekarang jika kau ingin mencari rencana untuk tuanmu, kau tidak ada pilihan lain selain mengirim seseorang untuk menjalin hubungan persahabatan dengannya. Tidak pernah ada hubungan apapun antara tuanku dan tuanmu, kata Zuge Liang, aku khawatir hanya akan ada kesiasiaan. Lagipula kami tidak memiliki orang yang tepat untuk dikirimkan. Kakak tertuamu, Zuge Jin ada bersama kami dan menjadi penasehat bagi tuanku. Aku hanya seorang sederhana, tetapi aku akan sangat senang untuk membicarakan masalah negara dengan tuanku dan dirimu. Liu Beis berkata, tetapi Zuge Liang adalah penasehatku, kata Liu Beis, dan aku tidak dapat berbuat apapun tanpa dirinya. Dia tidak dapat pergi. Lusuh mendesak dia, Liu Beis berpura-pura tidak mengijankan pergi. Ini sangat penting, aku harap kau memberikan izin padaku untuk pergi, kata Zuge Liang. Lalu Liu Beis pun setuju dan segera mereka berpamitan. Kedua orang itu pergi dengan perahu menuju markas besar Sangkuan. Lusuh mendukung perang terhadap Cao Cao. Di dalam perjalanan menuju Chaisang, kedua orang itu mulai menghabiskan waktu dengan mendiskusikan masalah-masalah pemerintahan. Lusuh sangat terpuau dengan teman seperjalanannya ini dan berkata, Ketika kau bertemu tuanku, Janagan kau ceritakan keadaan sebenarnya dari pasukan Cao Cao. Kau tidak perlu mengingatkan dirimu, jawab Zuge Liang, tetapi aku akan tahu bagaimana harus menjawabnya. Ketika perahu itu tiba, Zuge Liang sedang ditempatkan di rumah tamu dan Lusuh pergi sendiri menemui tuannya. Lusuh menemukan Sangkuan yang sedang memimpin rapat, mereka dikumpulkan untuk mempertimbangkan masalah ini. Lusuh segera dipanggil dan diminta sarannya segera mengenai apa yang telah dilihatnya ketika pergi ke Jingzhou. Aku mengetahui garis besarnya saja, tetapi aku butuh waktu menyiapkan laporanku, jawab Lusuh. Lalu Sangkuan menyerahkan kepada Lusuh surat yang dikirim Cao Cao. Surat itu datang kemarin. Aku telah mengiring utusan itu kembali dan pertemuan ini kuadakan untuk menjawab balasan apa yang akan kita berikan, kata Sangkuan. Lusuh membaca surat Cao Cao yang intinya mengajak daerah selatan bersekutu dan menghancurkan Liu Bei serta membagi daerah Jingzhou. Apa yang telah kau putuskan mengenai masalah ini, tuanku tanya Lusuh setelah dia selesai membaca surat itu. Aku belum memutuskan apapun. Lalu Zeng Zhao berkata, akan sangat ceroboh bila kita mencoba melawan Cao Cao yang memiliki pasukan ribuan legion dan didukung oleh Tiktak Kaisar. Lebih lagi, pertahanan terpentingmu adalah sungai besar dan karena Cao Cao telah mendapatkan Jingzhou, sungai ini sekarang adalah sekutunya unut melawan kita. Kita tidak akan dapat bertahan melawan dia dan satu-satunya care untuk memperoleh kedamaian, menurut pendapatku adalah dengan menyerah. Kata-kata dari Adipati Zeng Zhao sesuatu dengan kehendak langit, seluruh penasehat yang duduk di sana berkata secara serentak.